Sementara itu pemirsa pemerintah kota Jambi saat ini sedang berupaya agar tidak mengalami defisit akibat dari menurunnya beberapa sektor pendapatan jasa yang ada di kota Jambi. Untuk itu, Pemkot Jambi akan melakukan beberapa inovasi guna meningkatkan pendapatan daerah kota Jambi. Pemerintah kota Jambi saat ini sedang berupaya dalam meningkatkan pendapatan daerah kota Jambi dengan meningkatkan beberapa sektor jasa yang ada di kota Jambi. Wakil wali kota Jambi Maulana mengatakan bahwa dampak dari penertiban hasil rekomendasi kebijakan konsultasi KPK beberapa waktu lalu memang mengakibatkan pendapatan kota Jambi mengalami penurunan. Namun dirinya menuturkan bahwa untuk sektor perhotelan dan restoran saat ini belum mencapai target maksimalnya. Dirinya juga mengatakan bahwa pemerintah kota Jambi akan melakukan langkah-langkah inovasi guna meningkatkan pendapatan daerah kota Jambi. Pertama aspek pendapatan, kedua aspek pendapatan kita, ada beberapa yang mengalami penurunan, misalnya windport, karena itu bijakan dari konsultasi KPK juga memang kita harus melakukan penerbitan, maka itu jadi di sektor-sektor lain kita ada peningkatan. Namun di sektor misalnya perhotelan, restoran, dan lain-lain, itu masih belum sampai target maksimal. Tapi itu kan tidak bisa dilakukan inovasi, maka adalah kalah kecil yang segera akan kita ambil untuk meningkatkan pendapatan. Maulana memaparkan bahwa saat ini untuk belanja daerah kota Jambi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan katalog yang ada. Sandi Cek TV melaporkan.